Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Meskipun yang wajib diyakini hanya 25 Namun jumlah nabi di dunia mencapai ribuan Beberapa diantaranya tidak pernah diceritakan Sebagian lagi diceritakan secara tersirat di kitab suci Cerita-cerita tentang nabi selalu menarik untuk disimak Selain penuh inspirasi Kisah nabi juga selalu berhasil membuat kita Semakin percaya akan kekuasaan Tuhan Dalam ajaran agama Nasrani dan Yahudi Dikenal kitab Yosua Yang memuat kisah bangsa Israel saat merebut negeri Kanaan Di bawah pimpinan Yosua bin Nun Yosua adalah nabi yang meneruskan ajaran nabi Musa Dalam bahasa Arab Yosua lebih dikenal dengan nama Yusha Namanya memang jarang dikenal dalam ajaran agama Islam Karena tidak termasuk 25 nabi yang wajib diimani Tapi bukan berarti ia tidak memiliki kisah menarik Untuk diceritakan dan dikaitkan dengan sejarah keagamaan Nabi Yosua dikenal dalam agama Yahudi Nasrani dan Islam Dalam agama Yahudi Tentunya Yosua lebih diagungkan Karena pernah menjadi pemimpin mereka Sementara dalam agama Nasrani Yosua yang juga dikenal Karena beberapa kali disebut dalam Alkitab Meskipun namanya tidak pernah disebutkan secara tersirat Dalam Al-Quran Agama Islam mengakui adanya nabi Yosua Rasulullah SAW pernah bersabda Sesungguhnya matahari itu tidak pernah tertahan Tidak terbenam Hanya karena seorang manusia Kecuali Yosua Yakni pada malam-malam dia berjalan Ke Baitul Maqdis Hadis riwayat Ahmad Nabi Yosua telah bergabung dengan kelompok nabi Musa Pada saat mereka berada di Mesir Sebelum menyeberangi Laut Merah Yang merupakan murid yang tak ada setia pada gurunya Karena kesetiaan dan kecerdasannya inilah Nabi Musa mempercayainya Sebagai pimpinan Bani Israel Kelak setelah ia wafat Yosua pun memegang amanah nabi Musa Dan menjadi pemimpin yang bijak Bagi Bani Israel Sama seperti nabi-nabi lainnya Nabi Yosua juga dikaruni sebuah mujizat Al-Qisah Yosua memimpin Bani Israel Untuk menaruhkan negeri ke Anan Mereka mengampung negeri tersebut selama 6 bulan Hingga suatu hari Yosua dan pasukannya melakukan penyerangan Dengan merobohkan tembok pembatas Dan membunuh warga sekitar Tiba hari Jumat Sementara peperangan belum usai Pengaruhnya tidak diperbolehkan Melakukan perang di hari Sabat atau Sabtu Saat matahari hampir terbenam Dan hari Sabtu hampir tiba Yosua berseru kepada matahari Wahai matahari Sesungguhnya engkau hanya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu pula aku Aku bersujud mengikuti perintahnya Ya Allah Tahanlah matahari itu untukku Agar tidak terbenam dulu Atas izin Allah Matahari pun berhenti Dan tidak tenggelam Hingga Bani Israel memenangkan peperangannya Secara teknis Matahari tidak menghentikan perjalanannya Melainkan bumi yang berhenti berputar Ini adalah keajaiban Yang diberikan Allah kepada nabi Yosua Nabi Yosua memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi Ia juga sangat tangan kepada Tuhan Dan selalu mengingatkan pengikutnya Untuk melakukan hal yang sama Kisah nabi Yosua ini Diakini kebenarannya Karena bukan hanya kitab suci saja yang menceritakannya Berdasarkan penemuan arkeologi Terdapat surat-surat yang berasal dari Kerajaan kuno di abad ke-14 sebelum masehi Yang menyebutkan keadaan negeri kanaan Kemungkinan surat tersebut menceritakan negeri kanaan Yang diduduki oleh nabi Yosua Kerajaan kuno di abad ke-14 sebelum masehi